Wilayah Kalimantan Barat menjadi wilayah rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tiga kasus TPPO dibongkar oleh Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polda, Kalimantan Barat. Kepala Satuan Tugas Penanganan TPPO Polda, Kalimantan Barat, Brik Janpol Asep Syafrudin, mengungkapkan petugas mengamankan satu orang tersangka berinisial MU dan lima calon pekerja imigran ilegal berasal dari Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Satgas TPPO Polda, Kalimantan Barat juga menerima laporan dari Polres Pengkayang dan mengamankan delapan penumpang calon pekerja imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen resmi. Mereka rencananya akan dipekerjakan di Malaysia. Selanjutnya, berdasarkan laporan dari Polres Anggau, juga diamankan delapan belas orang penumpang calon pekerja imigran yang juga tidak memiliki dokumen resmi. Kalimantan Barat selain menjadi daerah transit, juga menjadi daerah sumber pekerja imigran. Maka dari itu, Satgas TPPO Polda, Kalimantan Barat akan menindak tegas para pelaku TPPO, agar Kalimantan Barat tidak lagi menjadi daerah transit bagi orang-orang yang akan melakukan kegiatan ilegal khususnya TPPO. Dari Kekumas, Polda, Kalimantan Barat, melaporkan untuk Polri TV.